Intro Hai, halo semuanya. Kembali lagi di podcast Kamar Jurnalis. Podcastnya IJTI Pengda, Jawa Barat. Ditemenin kali ini sama aku, Astri Nur. Dan aku sudah berada di ruangan yang nyaman ini, yang podcastable gitu ya. Bersama Bapak Deddy Taufik. Bapak Deddy Taufik ini adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Wah, Bapak ya keren banget nih ruangannya. Kayak nyaman gitu ya. Pertama kali datang ke sini tuh. Wow, Bapak tuh kayak langsung mengesankan kalau Bapak itu punya nilai estetik yang tinggi gitu ya. Terbukti ya ini. Asik banget seleranya ya. Asik banget nih seleranya. Oke Pak, ngomong-ngomong masalah kenyamanan. Ya. Nih Bapak Eda juga, Bapak juga meluncurkan program yang cukup nyaman didengar oleh masyarakat di Jawa Barat. Ya. Tapi tentunya masih banyak masyarakat yang mungkin bingung, mungkin masih banyak nggak tahu tentang program pemutihan pajak kendaraan bermotor ya Pak. Itu boleh Bapak jelaskan terlebih dahulu pajak, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini seperti apa Pak? Ya, pajak kendaraan bermotor ini melalui relaksasi pemutihan ya. Jadi pemutihan ini kita melihat bahwa fenomena yang ada di Jawa Barat ini pergerakan kendaraan cukup tinggi. Di masa pandemi COVID-19 ini kan sudah mulai landai ya situasi sekarang. Nah untuk itu kita coba memberikan sebuah relaksasi di dalam rangka pemulihan ekonomi yaitu dengan bentuk relaksasi pemutihan pajak kendaraan bermotor. Nah ini harapan bisa meningkatkan optimalisasi pendapatan yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Nah itu harapan. Dan kemudian juga program ini kita coba dengan kurun waktu dimulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus ya. Kita berharap memberikan layanan kepada masyarakat supaya lebih taat terkait dengan pajak. Terutama pajak kendaraan. Jadi ini siap-siap ya tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Oh jadi ada kurun masanya ya Pak? Nggak selalu dibuka? Kurang lebih 2 bulan lah ya. Kita ada pengang waktu untuk segera masyarakat yang memiliki kendaraan untuk mendaftar ulang. Banyak sekarang kendaraan. Kalau kita lihat di Jawa Barat jumlah kendaraan kita baik itu roda 2, roda 4 itu jumlahnya kurang lebih sekitar 24 juta. Oke. Tapi disitu kita turunkan juga ada yang pasif dan aktif. Dan membayar pajak. Ya ada yang tidak bayar, ada yang taat gitu ya setiap tahun melakukan pembayaran. Ada juga sampai dengan 5 tahun dia tidak melakukan pembayaran. Nah bagaimana kita memberikan sebuah ruang ya, memberikan layanan kepada masyarakat ya, sebuah relaksasi. Relaksasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tim pembina samsat Jawa Barat ya. Tim pembina samsat ini kan ada Polda Jabar, ada Jasara Harja, kemudian juga ada Polda Metro, ada pemerintah Provinsi Jawa Barat disitu. Nah kita lakukan untuk memberikan rangsangan ya, rangsangan supaya orang bisa taat pembayaran terhadap kendaraannya sendiri. Nah itu harapannya. Nah dari jumlah itu kita memang ingin mencapai ya, mencapai yang kita harapkan. Terutama yang pasif ini kan lumayan, lumayan banyak gitu ya yang pasif itu. Karena yang aktif aja kurang lebih sekitar 12 juta ya, berarti sisanya yang pasif itu kan 12 juta dari 24 juta. Iya, maka dari itu kita ingin coba selain kita juga ada pendataan ulang, penelusuran di mana positioning kendaraan ini. Kan banyak yang tidak membayar pajak itu, mungkin kendaraannya rusak berat, ada di bengkel gitu ya. Nah kita coba melalui penelusuran itu, kita inginkan supaya masyarakat pertama tertib administrasi juga. Tertib terhadap kendaraan yang dimiliki juga gitu ya. Dan kemudian juga taat terhadap pajaknya sendiri. Karena ya, saya pikir pembangunan di Jawa Barat ini kan primadonanya adalah, sumber-sumbernya adalah dari pajak kendaraan. Itu mungkin yang melandasi atau kayak memotivasi gitu ya, bahwa karakter pemilik kendaraan di Jawa Barat ini beda. Ada yang taat pajak, ada juga yang tidak. Ya, mungkin ya eling-elingan gitu Pak. Tapi kan ini relaksasi yang Bapak berikan seperti itu, menyasar bukan saja bagi mereka kendaraannya mungkin yang berbeda jenisnya kayak gitu. Ada mereka yang memang tidak bayar pajak itu karena memang mungkin tidak mampu. Ada yang memang karena keteladoran, karena mungkin ya. Ada yang memang lupa, tapi kalau lupa sampai lima tahun kan ada juga lagu kan, lupa-lupa sairnya kayak gitu kan. Nah makanya kita ingatkan dengan sebuah relaksasi, disitulah pemerintah hadir, memberikan ruang. Selama kurun waktu dua bulan ini, kita mengajak gitu ya, supaya masyarakat yang memiliki gitu ya, yang sekarang belum bisa membayar pajak. Misalkan selama kurun waktu lima tahun, kita ada beberapa relaksasinya gitu ya. Nah itu dia Pak. Jadi dibebaskan denda selama lima tahun dan tahun kelima dibebaskan gitu ya. Tapi tahun keempatnya, selama tahun keempat itu dilakukan pembayaran. Tapi tidak ada denda. Kemudian juga kaitan dengan biaya balik nama. Ya kita biaya balik nama juga kita menolkan. Kemudian juga untuk kendaraan baru gitu ya. Nah kita ada berikan sebuah diskon sehingga rangsangan juga untuk membeli kendaraan baru. Oke Pak, sebelum jauh ke sana. Ini Astri yang mau tanya adalah, ini peruntukannya siapa Kak? Pak, untuk semua kalangan atau memang untuk masyarakat khusus saja? Ya ini semua untuk kalangan. Tadi yang saya katakan bahwa yang memiliki kendaraan. Yang memiliki kendaraan. Jadi yang memiliki kendaraan. Baik itu biasanya disingkat KBM ya, kendaraan bermotor itu ada R2, R4. Yang memiliki itu gitu ya. Yang harus di masa sekarang, di masa pandemi COVID kita berikan relaksasi. Mulai 1 Juli sampai dengan 31 Agustus. Ya ini berharap selain tadi ada tertib administrasi. Ya kita juga bisa melihat secara administrasi. Kemudian juga fisik kendaraannya kita bisa data semua. Kemudian juga mengajak kepada masyarakat dengan sebuah relaksasi tadi. Ada diskon, ada keringanan, ada apa. Ini kan momentum menurut saya. Untuk masyarakat ini ya untuk sadar taat terhadap pajak kendaraan bermotor. Betul Pak sampai situ. Tapi maksud saya adalah ketika masyarakat yang punya kendaraan mewah. Yang tidak tertib pajak. Apakah termasuk kepada mereka? Termasuk jelas. Relaksasinya termasuk? Termasuk. Wow, itu kapan bahagia ya buat orang-orang yang punya kendaraan apapun jenisnya. Ya apapun jenisnya kan. Karena kan kita tidak lihat kepemilikan itu milik si kaya gitu ya. Atau apa gitu ya. Kita tidak lihat dari situ. Yang jelas ini mau ditertibkan administrasi. Selama kurun waktu dia tidak membayar pajak lima tahun. Ya kita berikan sebuah relaksasi tadi. Kemudian juga apabila nanti misalkan kendaraan asal dari pulau Bali. Misalkan mau mutasi ke sini. Mutasinya kita nolkan gitu ya. Tapi biar pajak kendaraannya mutasi masuk ke Jawa Barat. Kita membuat sebuah relaksasi melalui pemutihan pajak kendaraan bermotor. Oke. Itu ya Pak yang batas waktunya adalah mereka yang tidak membayar pajak lima tahun lebih. Ya kita juga ada. Yang sekarang misalkan Astri jatuh tempo pembayaran pajaknya Desember. Tapi beliau Astri bayar lebih dulu. Ya kita juga berikan gitu ya. Berikan relaksasi juga gitu ya. Nah itu kita akan lakukan seperti itu. Jadi bukan hanya yang menunggak gitu ya. Yang sekarang belum jatuh tempo tapi beliau ingin bayar lebih dulu. Kenapa tidak gitu ya. Dikurung waktu yang tadi Pak? Ya dikurung waktu. 1 Juli sampai dengan 31 Agustus. Misalkan jatuhnya lewat di bulan September. Saya mau bayarlah lebih awal gitu ya. Supaya dapet diskon nih. Itu kan lebih bagus gitu kan. Oke Pak. Kalau begitu bentuk dari relaksasinya seperti apa aja? Ya tadi ya. Jadi kita berikan 5 tahun ada denda. Kita bebaskan dendanya. Bebaskan dendanya. Tapi tahun kelima dibebaskan. Tapi tahun ke satu sampai ke empatnya itu dilakukan harus pembayaran tanpa denda. Kan gitu. Tanpa denda. Oke. Kalau begitu kalau gimana kalau yang masyarakat nih yang udah nunggak belum bayar pajak. Selama 5 tahun. Tapi kepemilikannya belum atas nama dia Pak. Ya tadi. Kan kita ada ruang. Bisa biaya balik nama. Biaya balik nama ini misalkan sekarang mereka sudah biasanya kan sudah di blok ya. Misalkan Astri saya sudah saya blok. Astri sudah jual kendaraannya ke orang lain. Terus di blok. Nah berarti si orang lain ini bisa mutasi atau balik nama. Nah balik namanya kita nolkan di situ. Nanti nama ke teman Astri. Kayak gitu kan. Itu yang kita lakukan. Supaya rangsangan-rangsangan itu memberikan ruang dalam rangka pelayanan. Pelayanan terhadap masyarakat. Kuncinya adalah bagaimana masyarakat ini taat pajak dan kemudian juga membayar. Taat pajak, membayar, juga supaya tertib administrasi dan ini. Pak, kalau BPKB-nya di leasing, gimana Pak? Pak. Pak, misalnya gitu Pak. Ya itu kan bisa kan dengan kopi atau kita pinjam sementara kan tergantung dengan leasingnya gitu ya. Nah kita juga berusaha, sekarang juga unik ya. Saya mencoba mencari terobosan-terobosan untuk pembayaran pajak misalkan sekarang di kawasan pedesaan. Misalkan sekarang mereka tidak bisa membayar pajak. Nah kita coba melalui channelingnya. Misalkan sekarang dari Nabati. Dari itu kita tampung di satu tempat, nanti mereka akan bayar pajak dari hasil bumi. Nah itu kan salah satu solusi ya. Nah kemudian juga saya akan coba terobosan baru dari bayar pajak dari sampah. Kenapa enggak gitu ya. Nah dia kumpulkan sampah, kita cari channelingnya, penampung di mana, nanti dia bisa membayar pajaknya dari situ. Keren kalau gitu Pak. Itu inovasi-inovasi yang kita coba carikan solusinya. Selain tadi kita lakukan relaksasi, dan kemudian juga kemarin kita lakukan operasi gabungan. Operasi gabungan ini kita lakukan supaya orang juga bisa membayar pajak pada saat mereka di operasi gabungan gitu. Kan lupa tadi. Ada beberapa kemarin kejadian juga, dia harus bayar. Dia langsung aduh saya lupa, langsung dia bayar gitu kan. Itu juga terjadi ya. Kayak dibayar pakai hasil bumi keren juga ya itu. Kalau misalkan masyarakat yang ada di desa, kan ada juga ya yang punya kendaraan untuk angkut hasil buminya. Tidak punya uang tapi punya hasil bumi yang melimpah. Ada satu desa kita layani, terus mereka kita kasih channelingnya juga kan. Sekarang mereka dari mana nih kita udah tampung, ya kita coba gitu ya. Nah kemudian juga kita sekarang ada program T-Samsat, tambungan samsat. Nah itu juga salah satu solusi kita carikan gitu ya. Tabungan samsat kita coba ASN misalkan. ASN ini kan ada keluarga, saya pikir semua ASN ya minimal punya kendaraan roda dua lah gitu ya. Nah kita coba dengan tabungan mereka, itu juga salah satu solusi kan. Untuk memudahkan mereka, mengingatkan untuk tahap bayar pajak gitu ya. Nah kita kerjasama dengan Bank Jabar, kita akan coba nanti terobosan-terobosan sehingga semuanya dimudahkan gitu ya. Oke, ini menarik banget ya kalau misalnya aku ini Pak cermati tadi dari solusi-solusi yang Bapak tawarkan. Bisa bayar pakai hasil bumi, terus tadi program tabungan samsat gitu, mungkin sistemnya nyicil Pak? Iya, nyicil nantinya kan. Nah sekarang kita cari WP-nya atau objeknya, kita coba ASN dulu lah gitu ya. ASN, supaya nanti dipotongannya dari gaji, dari mana, jadi jelas kan di situ gitu ya. Nah nanti bisa juga yang lain gitu, untuk itu. Nanti kita akan kolaborasi dengan Bank Jabar. Selain tadi ya kita juga harus carikan solusi bahwa WP atau wajib pajak, ya kita juga harus berikan layanan selain tadi ada relaksasi, ada sanksi, ada apa gitu ya. Tapi kita juga carikan solusi-solusi lain. Solusi-solusi yang tadi Bapak tawarkan itu kadang membuat saya inspirasi gitu ya, membuat terinspirasi bisa, bagaimana caranya supaya menjangkau semua kalangan, menjangkau semua lapisan, tapi kalau kita mengingat sekarang tuh kayak perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu semakin pesat kayak gitu kan, sekarang serba di digitalisasi Pak. Apakah ke depannya kayak ada terobosan, bayar pajak pakai SopiPay, pakai Bopay? Ya, sudah, kita sudah lakukan ya. Sekarang kan dengan menggunakan kas pro sudah bisa. Dengan program-program yang menggunakan sifatnya kan kita kurangi lah ya, kurangi pembayaran tunai gitu ya, ke non-tunai. Nah kita coba, memang sekarang kan baru mencapai 10% ya, transaksi yang menggunakan digital. Jadi itu sudah pernah dilakukan? Kita lakukan, kita sudah ada yang namanya smart tech ya, smart tech ini sebuah besarnya gitu ya, untuk apa? Nanti kita breakdown, bagaimana pelayanan melalui e-Samsat, e-Samsat terus bagaimana melalui elektronik samsat sampai ke desa. Kita melibatkan BUMDES dan lain sebagainya. Nah itu kita terus coba, karena saya pikir kan kita punya 5.312 desa di Jawa Barat ini. Mungkin ada beberapa yang sudah memiliki BUMDES. Nah kita kolaborasi dengan Bank Jabar, supaya nanti juga itu mengeliat ada multiple efeknya, dari BUMDES itu juga ada sebuah transaksi kan, yang menjadi objeknya apa? ya pajaknya itu gitu ya, pajak kendaraan bermotor kan banyak, sampai ke desa yang kita tidak jangkau gitu ya. Nah itu juga kita lakukan sebuah inovasi itu. Kemudian juga sistem samsat terpadu, kita akan buat seperti itu. Supaya kuncinya di masa sekarang ini, semua ingin serba mudah. Tadi kan kuncinya, apalagi pasar milenial kita, pasti selalu harus menggunakan gadget ya, semua harusnya ada di HP. Nah kita berharap ya, kita juga terus berkoordinasi di tim pembina samsat, untuk memberikan sebuah ruang kemudahan tadi. Ya layanan-layanan yang memang bisa digunakan semua di transaksinya di HP semua. Itu yang kita coba membuat sebuah terobosan-terobosan, terutama dibahas dengan tim pembina samsat, karena di tim pembina samsat ini ada Jasara Harja, ada Polda Jabar, ada Polda Metro, kita bicarakan. Tapi kalau kita ingin kerucutkan lagi terkait program relaksasinya ini, pemutihannya ini, yang nanti akan terlaksana 1 Juli sampai 31 Agustus, itu masyarakat yang masih bingung, ingin membayar, ingin ikutan program ini, mempengdiskon gitu kan. Kalau fashion yang diskon kan pasti orang, orang kan pasti tertarik nih diskon besar-besaran. Itu cara bayarnya seperti apa Pak? Kita pakai e-samsat melalui Sambara, kemudian juga ke Signal juga bisa programnya, jadi Signal juga ada, tinggal nanti di aplikasi. Kemudian juga ke Samsat Induk atau ke Outlet kita bisa lakukan. Kita ada kurang lebih sekitar berapa, 200-an outlet lah ya, tersebar di Jawa Barat. Selain Samsat Induk ada di 34 titik, atau di 27 kabupaten kota kita ada Samsat. Nah di situ, kemudahan-kemudahan itu bisa dilakukan di sana. Oke berarti gampang ya buat masyarakat yang ingin ikutan, nanti flash sale gitu, diskon pajak tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Agustus. Jangan kelewatan tanggalnya, karena selepas dari tanggal itu programnya sudah berakhir gitu Pak? Sudah berakhir, kita berakhir, kita coba di Juli sampai Agustus gitu. Oke Pak, katanya pesan nih ke masyarakat, mungkin ada yang belum Bapak sampaikan terkait program pemutihan pajak kendaraan ini, yang detailnya yang harus masyarakat ketahui Pak? Ya yang jelas tadi ya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor itu kan, kita akan berikan sebuah relaksasi dari mulai denda, kemudian juga pajak yang 5 tahun tadi, yang tahun kelimanya gitu ya, dan pokoknya itu harus dibayar. Kemudian juga ada keringanan denda, kan setiap tahun ada denda gitu ya, nah berarti kan dihilangkan untuk itu. Kemudian juga untuk biaya balik nama kendaraan. Biaya balik kendaraan itu dinolkan, tapi pajaknya tetap dibayarkan gitu. Kemudian juga ada yang belum jatuh tempo ditarik, ya itu kita kasih relaksasi juga untuk itu. Selain juga kan kita juga coba gitu ya, selama kurun waktu 2 bulan ini, mudah-mudahan ya masyarakat dengan sebuah relaksasi, dalam rangka memulihkan ekonomi, karena trennya sekarang kan sudah baik gitu ya, sudah baik, tapi kita juga harus perlu kehati-hatian untuk pandemi COVID-19 ini, ya belum berakhir, ya waspada harus tetap, tapi pelayanan dan pajak kan harus tetap kita jalankan. Nah, maka dari itu kita membuat program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Harapan tadi, ya tujuannya selain pendataan, administrasi benar, dan kemudian juga sadar untuk membayar pajak. Oke, baik Pak Deddy, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan lagi, sepertinya informasinya cukup jelas, cukup lengkap juga dari Pak Deddy Taufi, kita harapannya semuanya pendapatan target, pendapatan pajak ke Jawa Barat bisa tercapai ya Pak? Bisa tercapai targetnya, ya karena saya pikir yang terakhir, pembangunan Jawa Barat ini, ya dibangun dari pajakmu untuk Jawa Baratmu. Pajakmu untuk Jawa Baratmu, ini quotes hari ini. Makanya bayar pajak nanti tanggal 1 Juli sampai 31 Agustus. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast Kamar Jurnalis selanjutnya. Bye! sub indo by broth3rmax